Intro Hai adik-adik sobat eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis. Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang unsur pendukung tari. Adik-adik sobat eksis, sebuah tari dapat menjadi tarian yang indah karena adanya perpaduan dari berbagai unsur. Unsur adalah bagian-bagian penting yang ada dalam tarian. Unsur harus diperhatikan agar dapat membentuk tarian yang harmonis. Nah, unsur dalam seni tadi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu unsur pokok dan unsur pendukung. Nah, kali ini kita akan belajar tentang unsur pendukung tari. Apa ya unsur pendukung tari itu? Dan apa saja yang termasuk dalam unsur pendukung tari itu? Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Unsur-unsur pendukung yang terdapat dalam penyajian tari merupakan salah satu bagian penting untuk memperkuat upaya penyampaian pesan yang dibawakan dalam berbagai gerak yang dibawakan. Unsur-unsur pendukung biasanya digunakan dalam sebuah ajang agar tarian terlihat lebih menarik. Nah, apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur pendukung tari itu? Unsur pendukung yang pertama yaitu tatarias. Tatarias adalah seni menggunakan kosmetika untuk memperkuat peran pada pemain tari dengan memberikan dandanan ataupun perubahan pada para pemain. Tatarias juga diperlukan untuk mempercantik diri terutama wajah para pemain tari. Tatarias juga digunakan untuk menentukan ataupun menggambarkan suatu wata ataupun karakter tokoh dalam tarian. Unsur pendukung yang kedua yaitu tatabusana. Tataabusana berasal dari bahasa sanskerta yaitu busana yang artinya pakaian. Makna lebih luasnya yaitu sesuatu yang dikenakan dari ujung kepala hingga ujung kaki untuk membuat pemakainya terlihat nyaman dan indah. Busana ataupun kostum yang digunakan dalam tari memperkuat peran ataupun tema yang dibawakan dalam tarian. Nah, tatarias dan busana harus terlihat harmoni agar saling mendukung secara artistik. Unsur pendukung yang ketiga yaitu properti tari. Tak hanya busana dan tatarias saja, namun properti tari juga merupakan salah satu unsur atau bagian yang penting dalam tari. Properti tari adalah suatu alat ataupun benda yang digunakan untuk memperjelas ekspresi gerak. Fungsi dari properti tari yaitu yang pertama, memperjelas karakter atau gerakan, yang kedua yaitu menyampaikan pesan sesuai tema tari, dan yang ketiga yaitu memperindah tarian. Properti tari dapat terbagi menjadi hand property dan set property. Hand property adalah segala benda yang diputuhkan dan dikenakan penari saat pentas. Contohnya caping, sabit, cangkul, bakul, dan sebagainya. Set property adalah segala benda yang dipasang pada panggung untuk memudahkan penari dalam menggambarkan tema tari yang dibawakan. Contohnya backdrop, panggung, lighting, dan sebagainya. Unsur pendukung yang keempat yaitu tata musik. Suatu tarian dapat dinikmati apabila diiringi dengan musik ritmis yang cocok dengan gerakan penarinya. Iringan dan tari merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan perpaduan yang harmonis. Musik atau iringan tari selain sebagai pengiring tari juga dapat berfungsi sebagai pembawa suasana pada tari. Demikian juga warna bunyi untuk iringan tari juga harus disesuaikan dengan gerakan penarinya. Unsur pendukung yang kelima yaitu tata panggung. Tata panggung adalah penataan panggung untuk mendukung pergelaran tari. Tata panggung bukan hanya untuk kepentingan pencapaian efek artistik. Melainkan juga berfungsi untuk membantu penciptaan suasana yang terkait dengan konsep tari. Pentas atau panggung memiliki dua jenis, yaitu jenis panggung tertutup atau prosenium dan panggung terbuka yaitu pendopo. Unsur pendukung yang keenam yaitu tata lampu. Tata lampu adalah segala perlengkapan, perlampuan baik tradisional maupun modern yang digunakan untuk keperluan penerangan dan penyinaran dalam seni pertunjukan. Tata lampu di dalam pergelaran tari, disamping untuk menerangi serta menyinari, juga dipakai untuk membentuk suasana yang diperlukan dalam adegan-adegan yang ditampilkan. Nah itulah tadi materi tentang unsur pendukung tari. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kela. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.